Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan menjelaskan tentang cerita atau menganalisis sebuah cerita yang berjudul Three Faces Analisis Story Dosen pengampu Umi Khairani Hayat Situmorang SPD M.HUM Disusun oleh kelompok lima S.A.Y.N.C. Meliana Sinurat Nurul Miktahul Jana Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Dar'al Ulum Asahan Kisaran Paragraf 1 Three Faces One day, three fans live in a phone One evening, some virus men pass by the phone and some the face The phone is full of fish We have never fish hair before we must come back tomorrow morning with your neck And cut this fish And the fish man lives Suatu hari Tiga ekor ikan hidup di sebuah kolam Suatu malam Beberapa nelayan melebati kolam dan melihat ikan Kolam ini penuh dengan ikan Kami belum pernah memancing di sini sebelumnya Kita harus kembali besok pagi dengan jalah dan menangkap ikan ini Kemudian nelayan pun pergi Di sini saya akan menjelaskan tentang simple pasten Simple pasten itu yang sudah saya tandahi atau yang sudah digaras bawahi itu ialah simple pasten Karena dia bebtu Saya akan melanjutkan paragraf kedua tentang three fishes atau tiga ikan beserta presentensnya When the other fish heard this He was troubled He cried The other fish together sent sound We must leave the pond and anki The fishermen will return tomorrow And kill yourself He seekon the fish adroit But the yogurt Please lunge Sound This is my rhythm I am not going Anywhere My look will keep me safe Nah teman-teman Bila ditranslate ke bahasa Indonesia Artinya adalah Ketika ikan tertua mendengar ini Dia merasa gelisah Dia memanggil ikan lainnya bersama-sama Dan berkata Kita harus segera meninggalkan kolam ini Nelayan akan kembali besok Dan membunuh kita semua Ikan kedua setuju Tapi Ikan termuda tertawa Haruskah orang-orang ini kembali Saya tidak akan pergi kemana-mana Keberuntungan saya akan membuat saya aman Oke Setelah kita mendengar cerita di atas Saya akan menjelaskan sedikit tentang present tense yang ada di dalam cerita tersebut Kalau dari artian cerita di atas Cerita ini menceritakan tentang kejadian sekarang atau saat ini Karena disitu terlihat memakai tanda kutip 2 Yang menyatakan Kalau kutipan itu langsung Seperti pada kalimat We must live Japan as anki Kita harus segera meninggalkan kolam ini Nah Kata di atas Menunjukkan Mereka harus meninggalkan kolam itu Saat itu juga Kemudian pada kalimat So this mean rhythm Haruskah orang-orang itu kembali Nah Di kalimat itu menunjukkan present tense waktu Teman-teman Bahwasannya Esau atau lusa Para nelayan itu akan kembali ke kolam tersebut Lalu di bagian terakhir Di paragraf awal Terdapat kata Was so blush Was so blush Menyatakan bahwa Dia ikan tertua Yang artinya Ikan-ikan itu Berbeda-beda usia Atau tidak sama usianya Saya akan melanjutkan paragraf ketiga Tentang three pieces Atau tiga ikan Beserta present tense Ikan tertua meninggalkan kolam malam itu Bersama seluruh keluarganya Ikan kedua melihat nelayan datang dari kejauhan keesokan paginya Dan segera meninggalkan kolam bersama seluruh keluarganya Ikan ketiga menolak untuk pergi Bahkan saat itu Setelah kita mendengar cerita di atas Saya akan menjelaskan present tense Yang ada di dalam cerita tersebut Pada kalimat pertama dan kedua Disebut present tense Kenapa disebut present tense? Karena bentuk kalimat merupakan kalimat langsung Atau yang sedang terjadi dan biasa terjadi Ditandai dengan vocabulary live Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih